Ini merupakan gerbang utama untuk masuk ke dalam Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno. Museum Catalina dan Monumen Pendaratan Pesawat Amfibi Catalina merupakan wisata sejarah yang berada di Desa Iluta, Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo. Pada museum ini terdapat bangunan khusus navigasi yang merupakan objek wisata sejarah. Patrol Bomber Catalina merupakan pesawat amfibi yang mengantarkan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno ke Gorontalo pada tahun 1951. Ukuran museum ini sekitar 5 x 15 meter, merupakan rumah yang dibangun pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1936. Di dalam museum ini, Anda akan menemukan dokumentasi kedatangan Presiden Pertama Indonesia Insinyur Soekarno di Gorontalo. Dan juga beberapa hal bersejarah dari barang-barang kuno. Warna interior bangunan bersejarah ini, didominasi warna putih, dengan banyak jendela kaca untuk pencahayaan alami. Juga terdapat banyak dokumentasi saksi sejarah yang bisa dijadikan wisata edukasi. Di luar gedung, terdapat toilet umum, menara pantau, pendopo untuk bersantai, dan pergola yang bisa digunakan untuk mengitari sekeliling lokasi museum, dan bersuah foto bersama. Tempat ini bisa menjadi salah satu alternatif destinasi wisata edukasi. Pengunjung dapat melihat betapa indahnya Danau Limboto, namun kini telah dipenuhi dengan eceng gondok yang mengganggu. Tempat ini butuh perhatian bersama, dalam hal perawatan dan pemeliharaan. Terima kasih telah menonton! Museum ini terletak di dekat Danau Limboto, yang memiliki keindahan alam yang sejuk dan tenang. Dapat dinikmati saat memancing di pendopo yang disediakan sekitar museum. Toduolo mongoutata wawu mongodulaa